Okay, for tonight's session, we'll be looking at how we can abide in the truth, part 2. Malam hari ini, kita akan terus mempelajari bagaimana kita bisa melekat dengan kebenaran. And the topic is the wicked heart of man. Dan temanya adalah hati manusia yang jahat. And the portion of scripture that we will be reading is in Matthew chapter 15 verse 8 to 20. Firman Tuhan malam ini adalah Matthew pasal 15 ayat 8 sampai 9. To begin, let us look at Matthew chapter 15 verse 8 and verse 9. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips. But their heart is far from me and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Orang-orang ini mendekat kepada aku dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Tetapi hatinya jauh dariku. Dan dengan sia-sia mereka menyembah aku. Mengajarkan doktrin-doktrin perintah manusia. Tuhan sedang berkata kepada kita, banyak orang datang kepada dia cuma karena mereka ingin memperbaiki atau menyelesaikan masalah mereka. Banyak sekali orang-orang Kristen datang di hadarat Tuhan mengharap Tuhan harus melayani mereka. Mereka datang menuntut kekayaan, keajaiban, dan kesembuhan. Mereka membuat perintah untuk memperbaiki dan memperbaiki orang-orang. Mereka juga suka gombal, menipu orang. Mereka menggunakan kekayaan untuk mencapai dari perintah mereka. Dan bahkan ada juga yang menggunakan penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan. Dengan sia-sia mereka menyembah aku karena mereka tidak pernah mentaati aku. Itu maksudnya ketika Tuhan mengatakan mereka menyembah aku dengan penipuan. Ini maksudnya loh, sewaktu Tuhan berkata, mereka sia-sia menyembah aku. Kita menyembah dengan penipuan karena kita tidak menggantikan keuntungan Tuhan. Ya, barang siapa yang tidak taat kepada aturannya sama dengan mereka sia-sia menyembahnya. Mari kita lihat Ezekiel 33-31. So my people come pretending to be sincere and sit before you. They listen to your words but they have no intention of doing what you say. Their mouths are full of lustful words and their hearts sick only after money. Yesekiel 33 ayat 31. Jadi umatku datang dengan berpura-pura tulus dan duduk di hadapanmu. Mereka mendengarkan kata-katamu tetapi mereka tidak berniat melakukan apa yang kamu katakan. Mulut mereka penuh dengan kata-kata penuh nafsu. Dan hati mereka hanya mengejar uang. Di Ezekiel, itu perjanjian lama ya. Tuhan berkata, di waktu itu, di perjanjian lama itu, orang-orang itu hatinya begitu keras. Dan bahkan Tuhan sewaktu mengirim Ezekiel untuk menghormati orang-orang. Mereka lebih tertarik untuk mencuri tanah yang dimiliki orang lain. Yang ditawan di Babel. Itu di perjanjian lama ya. Di konteks hari ini. Nah kita bawa lagi maju ke sekarang, di jaman sekarang. Kita lihat hal yang sama juga terjadi di sekarang. Di perjanjian baru, Yesus juga memperingatkan warning kepada semua orang dimanapun berada di seluruh dunia untuk bertobat. Tetapi jutaan orang Kristen yang tamak akan uang terus memilih untuk mengejar teologi kemakmuran. So you see my friends, in Ezekiel's time, di jaman Ezekiel, sampai sekarang, What is the focus of these so-called believers? Fokus para jemaat, apa sih? It's always money. Now you understand why, Jesus says the heart of a man is wicked. Makanya saudara sudah ngerti kenapa Yesus berkata, Hati manusia begitu jahat. Matthew 15 verse 10 to verse 12 When he had called the multitude to himself, he said to them, Hear and understand, Now not what goes into the mouth defiles a man, But what comes out of the mouth, this defiles a man. Then his disciples came and said to him, Do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? Matthew 15 ayat 10 sampai 12 Jesus knows that the truth, will always offend those who have no intention to repent from their wicked ways. Serah tau gak? Yesus juga tau kenyataannya adalah kebenaran firman Tuhan akan selalu menyinggung orang-orang yang tidak mau berniat untuk bertobat. They will always feel offended because they are condemned by their unrepentant heart along with their evil practices. Mereka akan selalu merasa, loh kok firmannya keras ya, kok sepertinya menghakimi aku ya. Sebetulnya orang-orang sedemikian adalah mereka dihakimi oleh ketidak mau tobatnya mereka sendiri. Ini adalah contoh dari hati manusia yang jahat. So many Christians, they proclaim to love Jesus. Banyak sekali orang-orang Kristen berkata mereka mengasihi Yesus. But yet they refuse to obey His commands and they continue to live in sin. Tetapi mereka juga yang mengaku, mengasihi Yesus, tidak pernah mau mentaati perintahnya. As we all know, it is written in scripture. All who practice and participate in homosexuality will be thrown in the lake of fire. Kita sudah jelas-jelas ya melihat ya di Alkitab ya, semua yang mempraktekkan atau berpartisipasi dalam homoseksualitas akan dilemparkan ke dalam lautan api. So why do so many Christians still choose to defile themselves by practicing LGBT? Tetapi kenapa masih begitu banyak Kristen yang memilih untuk mengotori tubuh mereka sendiri dan menjadi LGBT? We know, practicing LGBT, for sure you will never enter into heaven. Kita sudah tahu jelas-jelas di firman Tuhan berkata, orang-orang yang mempraktekkan LGBT sudah pasti tidak akan mendapatkan kerajaan kekal. So why are there LGBT churches? Jadi kenapa sih kok masih ada gereja LGBT? Dan kenapa gereja-gereja LGBT masih ngotok Tuhan yang begitu kudus harus mengambil bagian dari kenajisan mereka? So I hope you understand what is the wicked heart of men. Saya berharap dari sini perumpamaan saudara bisa menangkap apa sih hati manusia yang begitu jahat. They refuse to obey the commands of God. Mereka menolak untuk taat kepada aturan Tuhan. Matthew 12, 34-37 You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Matthew 12, 34-37 Hai keturunan ular beludak. Bagaimana kamu bisa berbicara baik ketika kamu jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang baik dari nilai dalam diri yang baik menghasilkan kebaikan. Dan orang jahat dari nilai dalam diri yang jahat menghasilkan kejahatan. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, orang akan mempertanggungjawabkan setiap kata ceroboh yang mereka ucapkan. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Ya, teman-teman. Ya, saudara. Pertanyaan ini. Coba mikirkan. Bagaimana seorang Kristian yang berbicara untuk uang, untuk menolak kebaikan kebaikan? Coba bayangkan, bagaimana seorang Kristian yang begitu seraka akan uang, bisa meninggalkan teologi kemakmuran? Pasti tidak bisa. That is why we always see people who go to these prosperity churches are all greedy for money. Makanya berbondong-bondong, terus menerus ke gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran. Bagaimana mungkin seorang Kristen yang tidak pernah mau bertobat, artinya Kristen palsu ya, bisa berhenti menuruti hawa nafsu mereka. Enggak mungkin. It's not possible for them to stop sinning. Enggak mungkin. Karena mereka palsu. Makanya mereka tidak bisa berhenti berbuat dosa. So, now you understand why Jesus say, the wicked will continue in their willful disobedience. Jadi, saudara ngerti kenapa Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang hatinya jahat akan terus menerus melakukan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan kita juga sudah pelajari banyak sekali ya, orang-orang yang terus menerus tidak pernah mau mentaati firman, mereka bukanlah anak Tuhan. Tidak peduli apa ngakunya mereka. Mereka bukan lagi anak Tuhan karena mereka miliknya setan. Mereka mempraktekkan dosa dan mereka mengabaikan hak warisan keselamatan kekau mereka. Jadi, saudara Raji, kalau engkau mengaku dirimu sendiri sebagai anak Tuhan, tolong pastikan engkau punya satu poin ini. Niat dari hatimu jangan sampai menjatuhkan dirimu sendiri. Jika hatimu, niat hatimu memilih untuk berbohong, engkau akan dicemari oleh kebohonganmu sendiri. Jika niat hatimu memilih untuk menipu orang lain, engkau akan dikotori oleh penipuan itu sendiri. Jika niat hatimu memilih perbohongan orang lain, engkau akan dilukai dari ketidakbenaran ini. Matthew 15, 13-14. But he answered and said, Every plant which my heavenly father has not planted will be uprooted. Let them alone. They are blind leaders of the blind. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Matthew 13-14, firman Tuhan berkata, Tetapi dia menjawab dan berkata, Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut. Biarkan mereka sendiri. Mereka adalah pemimpin buta dari orang buta. Dan jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Jadi saudara, tolong jangan salah sangka, sewaktu aku berkata, teologi, kemakmuran, iman yang berkelebihan, saya bukan sedang mengkritik siapapun. Tolong jangan terlalu agamawi. Ini yang aku katakan. Semua ini, kemakmuran, kemurahan yang berkelebihan, mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Teologi kemakmuran, iman yang berkelebihan di luar batas Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Karena mereka adalah pemimpin buta, pemimpin buta yang menuntun orang buta. Inilah yang dimaksudkan di ayat ini. Mereka adalah pemimpin buta dari orang buta. Jadi sewaktu aku berkata seperti ini, aku bukan sedang mengkritik orang. Itu untuk membantu kamu membuat keputusan. Aku menolong engkau untuk membuat suatu keputusan. Engkau mau menjadi yang si buta ini? Pernah enggak saudara bertanya kepada dirimu sendiri, kenapa begitu banyak yang sudah dibaptis air, tetapi hidup terus di dalam dosa? Sunday after Sunday, all they talk about is more money, more money, more money. Sebab minggu demi minggu, yang diperkatakan cuma sekedar uang lebih banyak, uang lebih banyak. Setiap Sunday adalah mesej yang sama. Ya, minggu. Ya, begitu saja seputarannya. Have you ever wondered why nobody say it's boring? Kenapa sih kok, kotba? Uang terus tiap minggu, tetapi enggak ada satu orang pun yang komplain? Bosan deh. But when God tell you, be holy, be holy. Tapi kalau dengar kotba, hiduplah kudus, hiduplah kudus, jadilah engkau kudus. Many Christians say, this Jesus is so boring. Banyak orang kan berbosan ya kotba, kayak begitu ya, kalau lui enggak bosan. Why every time repeat the same thing? I already know. Ya, I know I must be holy. Ya, kalau dikotbain tentang kekudusan, kenapa sih kok harus diulang-ulang? Aku tahu lah, aku harus hidup kudus lah, enggak usah ulang-ulang, bosan. But if you already know you must be holy, Tapi, jikalau kita berkata, kita udah tahu kita harus hidup kudus, Then why do so many people continue to live in sin? Kenapa sih begitu banyak Kristen terus hidup dalam dosa? Still angry. Marah. Full of pride. Begitu sombong. Unforgiveness. Tidak pernah mau mengampuni. Lustful. Dan ini penuh dengan hawa nafsu. Addicted to pornography. Nah, kecanduan pornografi. Kenapa? If you say you know you must be holy. Kenapa engkau tidak mempraktekkan hidup kudus? Bukankah itu adalah suatu kebenaran? They seem like they have eyes, but they do not see. They have ears, but they do not hear. Why? Kenapa? Because in their heart and in their mind, all they want is more money, more money, more money. Maunya cuma lui, lui, lui. Now you understand my friends? Why prosperity gospel is not the teaching from Christ? Kenapa teologia kemakmuran sudah pasti bukan dari Christus? Why is it that so many of these Christians, they are not convicted to adhere and to obey the commands of God? Kenapa sih begitu banyak Kristen tidak diinsyakan untuk mau hidup sesuai dengan firman Tuhan? Have you ever wondered why all these prosperity gospel Christians are not convicted? Saudara bisa nggak pernah pikir nggak kenapa ya begitu banyak orang Kristen menganut teologia kemakmuran, mereka tidak pernah tobat-tobat? More money, they want. Kalau udah ngomong tentang duit, lebih banyak pasti mau. More healing, they want. Kalau udah ngomong muzizat, kesembuhan, mereka mau. More miracles, they want. Ini kesembuhan muzizat, mereka mau. More repentance, don't want. Lebih banyak bertobat, mau. Obey the word of God, don't want. Baat kepada firman Tuhan, mau nggak mau. John 6, 44 and 45. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, giving him the desire to come to me. And I will raise him up from the dead on the last day. It is written in the prophets. And they will all be taught of God. Everyone who has listened to and learned from the Father comes to me. Yohannes 6, 44-45. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali Bapak yang mengutus aku menariknya. memberikan keinginan untuk datang kepadaku. Dan aku akan membangkitkan dia dari kematian pada hari terakhir. Ada tertulis dalam para nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Tuhan. Setiap orang yang telah mendengarkan dan belajar dari Bapak datang kepadaku. Kenapa? Kenapa mereka tidak berpikir untuk datang ke Kristus? Untuk menerima Kristus? Kenapa banyak sekali orang-orang Kristus yang tidak diinsyapkan, tidak pernah mau taat kepada firman Tuhan? Tolong memahami perbedaan. Saudara harus ingat ya perbedaannya. Coming to Jesus and demanding more money and more blessing is not obedience to Christ. Saudara ya, dengar baik-baik ya. Datang di hadirat Tuhan dan menuntut lebih banyak lagi dari Yesus, itu bukan ketaatan. Itu bukan masuk di hadirat Tuhan. Coming to Christ means to obey and to adhere according to His laws. Masuk di hadirat Tuhan artinya taat kepada aturannya dan firmannya. So they are not convicted because the heavenly father does not convict them. Mereka tidak pernah diinsyapkan oleh Allah Bapak. Because as we read very clearly, Jesus says, No one can come to me unless the father who sent me draws him, giving him the desire to come to me. Saudara harus baca firman ini baik-baik ya. Di sini dikatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kecuali diinsyapkan oleh Allah Bapak. Kita sudah sering membaca ya, tertulis di dalam 1 Yohannes 3 ayat 8, ketika orang Kristen terus berbuat dosa, mereka sudah menolak hak warisan mereka. Dan jika Tuhan Allah Bapak satu-satunya yang bisa menginsyapkan atau menarik orang kepada Kristus, kenapa begitu banyak Kristen-Kristen tidak diinsyapkan? Coba saudara mikir baik-baik. Kenapa begitu sedikit orang-orang Kristen yang benar-benar dimampukan untuk mau hidup bersatu dengan Kristus? Kenapa? Sebaliknya saudara melihat begitu banyak Kristen yang mengaku mengasihi Yesus tetapi tidak pernah diinsyapkan untuk mau hidup benar. Kenapa? Coba pikir. Sebab sewaktu mereka terus menerus hidup di dalam dosa, mereka sendiri memisahkan diri mereka dari Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhubung kepada Tuhan. Mereka bahkan tidak sadar mereka sudah bukan lagi milik Tuhan tetapi miliknya setan. Dan mereka terus menerus tertipu atau menipu sendiri karena mereka menyebut diri mereka sendiri dari Kristen, mereka pasti diselamatkan. Matthew 15, 15-20 Matthew 15, 15-20 Kemudian Petrus menjawab dan berkata kepadanya Jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami Maka Yesus berkata Apakah kamu juga masih belum mengerti? Apakah kamu belum mengerti bahwa apapun yang masuk ke mulut turun ke perut dan dibuang? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itu menajiskan orang Karena dari hati timbul segala pikiran jahat Timbul pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu hujan Itulah hal-hal yang menajiskan orang Bukan makan dengan tangan yang tidak dicuci yang menajiskan orang Jadi saudara bisa melihat apa yang mengotorkan seorang manusia Yaitu apa yang dikeluarkan dari bibirnya yang ada di dalam hatinya Yang mengotori orang itu Dari hati manusia sendiri ya Yang membuat kita mau melakukan segala dosa Hati kita sendiri And in Jeremiah 17, 9-10 Hati manusia adalah paling licik dari segala sesuatu Dan sangat jahat Siapa yang benar-benar tahu betapa buruknya itu? Tetapi aku Tuhan menyelidiki semua hati dan menyelidiki motif rahasia Aku memberi semua orang imbalan yang pantas sesuai dengan apa yang mereka lakukan Jadi kita bisa melihat bahwa banyak Kristian Meskipun mereka terus menerus melakukan kejahatan Mereka ingin mengatakan Aku selamat Bisa melihat saudara Bibir berkata Aku diselamatkan Aku Kristen Ya surga bagianku Tetapi terus menerus melakukan kejahatan Kenapa sih manusia bisa melakukan hal seperti itu? Karena mereka memastikan oleh pemimpin mereka Karena mereka diajarkan oleh para pemimpin mereka Apapun yang mereka lakukan Mau itu dosa di zaman lalu Dosa sekarang Dan dosa yang belum dilakukan pun Pasti semua terhapus tanpa harus bertobat Apa yang mereka pelajari adalah Yesus sudah berkorban bagiku di kayu salib Pengorbanan itu sudah mutlak Jadi apapun yang aku lakukan Pengorbanan itu sah buatku Apa sih yang Yesus katakan? Ini kataan orang itu ya Tapi ayo kita lihat apa sih yang kata Yesus katakan Wahyu pasal 22 ayat 12 Lihatlah aku Yesus segera datang Dan upaku ada bersamaku Untuk memberi kepada masing-masing Sesuai dengan jasa perbuatannya Pekerjaan duniawi kesetiaan Jadi kita sudah tahu ya Sesuai dengan Roma pasal 6 ayat 23 Upah dari dosa adalah maut Yesus berkata Aku akan memberimu upah Terhadap semua perbuatanmu Jika kau terus menerus berbuat dosa Upah dari dosamu adalah kematian kekal Saya gak tahu kenapa yang begini kok bisa gak In case you don't know I'll repeat again It's written in Roman 6 23 Ya kalau saudara masih belum nge Ini tolong dicatat Roma pasal 6 ayat 23 Dicatat waktu pulang Tolong dibaca Jadi karena ada ayat ini Udah pasti bukan sekali selamat Selamanya Seenaknya kita lakukan apapun Tetap selamat Gak ada yang begitu Semua yang kita pelajari malam hari ini Kita tahu secara pasti satu hal Orang-orang yang jahat Tidak akan pernah mau bertobat Inilah kebenaran Jika kau berkata Engkau adalah orang yang mau bertobat Engkau akan mematikan perbuatan dosa Dan tidak lagi mau berdosa Iya saudara Pertobatan adalah syarat hukum Tuhan Setelah kita dibaptis Kita diatur Kita diharuskan untuk bertobat Firman Tuhan berkata Orang yang tidak pernah mau bertobat Terus-menerus menajiskan diri mereka sendiri Dan akhirnya Mereka akan binasa dalam api Biar kami melihat Matthew 3 11-12 Seperti saya Ini adalah John the Baptist Saya berbaptis dengan air Karena kebenaranmu Itu adalah Karena Anda berani Mengubah diri Tuhan 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 Mengingat Tuhan Dan Menjauh Sejauh But He The Messiah Who is coming After me Is mightier More powerful More noble Than I Whose sandals I am not worthy To remove Even as His slave He Which is Jesus Will baptize you Who truly Repent With The Holy Spirit And you Who remain Unrepentant With fire With judgment His winnowing fork Is in His hand And He will thoroughly Clear out His trashing floor And He will gather His wheat Which is the believers Into His barn His kingdom But He will burn up The shaft The unrepentant With Unquenchable Fire Metius pasal 3 ayat 11 sampai 12 Tetapi aku membaptis kamu dengan air Karena pertobatan kamu Yaitu karena kamu mau mengubah batinmu Cara berpikir lamamu Menyesali dosamu Dan hidup berubah Tetapi dia Mesias yang datang setelah aku Lebih kuat Lebih muliah dari aku Yang kasutnya Tidak layak aku lepas Sebagai budaknya Dia akan membaptismu Yang benar-benar bertobat Dengan roh kudus Dan kamu yang tetap Tidak bertobat Dengan api penghakiman Garpu penampinya Ada di tangannya Dan dia akan membersihkan Tempat pengirikannya Dengan tuntas Dan dia akan mengumpulkan Gandumnya Orang-orang percaya Kedalam lumbungnya Kerajaan Tetapi dia akan membakar Sekam yang tidak bertobat Dengan api Yang tidak terpadamkan Ini bagi yang baca Alkitab Biar dengar baik-baik Saya mau terangkan Yang satu ini Dengan sangat jelas Kalau bisa di-capture Sebab di versi Alkitab Dan beberapa versi Alkitab Yang ini satu Sangat tidak jelas Nah disini Yohannes Pembaptis Berkata Dia Artinya Yesus Yang akan datang Dia akan membaptismu Dengan roh kudus Dengan roh kudus Yang benar-benar Mau bertobat Tetapi dengan api Api penghakiman Bagi yang tidak Mau bertobat Nah di versi Alkitab Terjadi Pengenceran Di dalam penterjemaan Cuman berkata Yesus akan membaptismu Dengan roh kudus Dan api Itu roh kudus Dan api itu Digabungkan Tanpa ada penjelasan Yang jelas Jadi orang-orang Yang tidak mengerti Konteks firman ini Bukan cuman mereka Tidak mengerti Ya seperti tadi Buta Menuntun buta Entah tidak pernah belajar Atau Tidak tahu Ya mereka Sembarangan main Putarin konteksnya Mereka Kumpulin Karena yang di Alkitab kan Tuhan Yesus Akan membaptismu Dengan roh kudus Dan api Jadi roh kudus Dan api Itu langsung Dilengketkan Disatukan Dan mereka akan berkata Seperti ini Kepadamu Mereka akan menganggap Baptisan roh kudus Itu adalah Baptisan Semacam Baptisan api Nah karena tidak ada Pengertian Semua itu digabungin Keluarlah kata-kata Aku akan membaptismu Dengan Api Roh kudus Tapi saudara Tolong baca Tolong baca Tolong mengerti Disini Konteksnya Sangat jelas Terpisah Roh kudus Dengan api Tuhan Yesus Sedang berkata Kepadamu Setelah Engkau Dibaptis Pertobatan Itu adalah Suatu Keharusan Jadi Sewaktu Engkau Sudah Memilih Dengan Tegas Mau Hidup Benar Oleh karena itu Engkau Dibaptis Betul Jadi Setelah Dibaptis Dan Engkau Benar-benar Sungguh Mau Hidup Bertobat Yesus Berkata Aku akan Membaptismu Dengan Roh kudus Dengar baik-baik Roh kudus Maka tolong baca Ada tercatat Disini Dikatakan Aku akan Membaptismu Yang benar-benar Bertobat Dengan Roh kudus Lihat Kelanjutannya Dan kamu Yang Walau Sudah Dibaptis Air Tidak Mau Bertobat Aku akan Membaptismu Dengan Api Penghakiman Baca Engkak Lihat Engkak Ada Garpu penampi Ada Ada Di tangannya Dan Dia Yang 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 Tuntas Jadi Saudara Saudariku Saya berharap Hari ini Engkau Mendapatkan Kebenaran Firman Tuhan Tolonglah Jangan Jangan Kesana Sini Seperti Kristen Yang Ini Ignoran Gak Tahu Apa Buta Menuntun Buta Dan Selalu Ngomong Mau Baptis Orang Dengan Api Roh Kudus Api Yang Tercatat Disini Adalah Api Penghakiman Amen Do you Understand Now I hope For your Sake You Understand Let us Now Move on To Romans 6 5 To 7 For If We Have Become One With Him Permanently United In The Likeness Of His Death We Will Also Certainly Be One With Him And Share Fully In The Likeness Of His Resurrection We Know That Our Old Self Our Human Nature Without The Holy Spirit Was Nailed To The Cross With Him In Order That Our Body Of Sin Might Be Done Away With So That We Would No Longer Be Slaves To Sin For The Person Who Has Died With Christ Has Been Free From The Power Sin Roma 6 5 7 7 Karena Jika Kita Telah Menjadi Satu Dengan Dia Bersatu Secara Permanen Dalam Rupa Kematiannya Kita Juga Akan Menjadi Satu Dengan Dia Dan Berbagi Sepenuhnya Dalam Rupa Kebangkitannya Kita Tahu Bahwa Manusia Lama Kita Sifat Manusia Kita Tanpa Rokudus Telah Dipaku Di Kayu Salib Bersama Dia Agar Tubuh Dosa Kita Dapat Dihapuskan Sehingga Kita Tidak Lagi Menjadi Budak Dosa Karena Orang Yang Telah Mati Bersama Kristus Telah Dibebaskan Dari Kuasa Dosa Setelah Baptisan Air Kita Diperintahkan Oleh Hukumnya Untuk Menjadi Satu Menyatu Dengan Kristus Diperintahkan Secara Permanent Dalam Keserupaan Dengan Kematian Apa Maksudnya Mati Terhadap Kedagingan Kita Praktik Dosa Kita Harus Disingkirkan Sehingga Kita Tidak Lagi Menjadi Budak Dosa Iya Saudara Pertobatan Adalah Hukum Tuhan Kita Tidak Menjadi Budak Dosa Itulah Hukum Kita Harus Menyingkirkan Praktik Dosa Kita Itu Hukum Kita Seharusnya Dimerdekakan Dibebaskan Dari Belenggu Dosa Itulah Berkat Amen Amen Bisa Ngerti Jangan Lagi Menipu Diri Sendiri Dan Tertipu Romans 6 8 To 11 Now If we Have Died With Christ We Believe That We Also Live Together With Him Because We Know The Self Evident Truth That Christ Having Been Raised From The Dead Will Never Die Again Death No Longer Has Power Over Him For The Death That He Died He Died To Sin Ending Its Power And Paying The Sinner's Debt Once And For All And The Life That He Lives He Which Is Jesus Lives To Glorify God In Unbroken Fellowship With Him Even So Consider Yourself To Be Dead To Sin And Your Relationship To It Broken But Alive In God In Unbroken Fellowship With Him In Christ Jesus Roma Pasal 6 Ayat 8 Sampai 11 Sekarang Jika kita telah mati Dengan Christus Kita percaya Bahwa kita juga Akan hidup Bersama Dengan Dia Karena kita Tahu Kebenaran Yang terbukti Dengan Sendirinya Bahwa Christus Telah Dibangkitkan Dari Mati Tidak Akan Pernah Mati Lagi Mau Tidak Lagi Berkuasa Atas Dia Untuk Kematian Yang Dia Mati Dia Mati Untuk Dosa Mengakhiri Kuasanya Dan Membayar Hutang Orang Berdosa Sekali Dan Untuk Selamanya Dan Kehidupan Yang Dia Jalanin Dia Yesus Hidup Untuk Memuliakan Tuhan Dalam Persekutuan Yang Tidak Terputus Dengannya Meskipun Demikian Anggaplah Dirimu Telah Mati Bagi Dosa Dan Hubungan Mu Dengan Dosa Telah Rusak Tetapi Hidup Bagi Tuhan Dalam Persekutuan Yang Tidak Terputus Dengannya Di Dalam Yesus Kristus Jadi kita sudah Melihat Yesus Kematiannya Untuk Mengakhiri Semua Dosa Sekali Dan Untuk Selamanya Now This is not An open Invitation To Sin all We Want Because The debt Is Paid Nah Nah Sewaktu Orang Berkata Tuhan Yesus Sudah Membayar Semuanya Itu Bukan Artinya Kita Di ACC Untuk Sembarangan Bisa Berbuat Dosa Tetapi Sebaliknya Kita Diajarkan Engkau Bisa Berhenti Berbuat Dosa Karena Kuasa Untuk Memberhentikan Dosa Sudah Diberikan Kepadamu Kalau Aku Itu Pembunuh Sewaktu Aku Menerima Yesus Aku Bertobat Dosaku Diampunin Tapi Kalau Aku Terus Menerus Membunuh Setelah Itu 1 John 3 8 Satu Yohanes Pasal 3 Ayat 8 Itu Ada Menjadi Bagian Ku Orang Yang Terus Menerus Berdosa Itu Miliknya Setan Saya Berharap Saudara Sudah Mengerti Kalau Kita Bertobat Dia Mengampunin Tapi Kalau Kita Terus Menerus Berbuat Dosa Kita Miliknya Setan Dan Hidup Yang Tuhan Yesus Jalani Sewaktu Dia Ada Di Muka Bumi Ini Adalah Hidup Yang Memuliakan Allah Bapak Dia Hidup Dalam Persekutuan Yang Tidak Terputus Dengan Allah Bapak Inilah Contoh Teladan Yang Harus Kita Ikutin Sebab Kita Mengambil Bagian Dari Kematian Yesus Oleh Karena Itu Kita Juga Harus Terus Menerus Hidup Di Dalam Persekutuan Yang Tidak Terputus Dengan Tuhan Makanya Kita Harus Mati Terhadap Dosa Hidup Kita Tidak Lagi Melakukan Dosa Hidup Ketika Kita Berhenti Dosa Then We Can Enjoy The Unbroken Fellowship With God Pada Saat Kita Mematikan Dosa Barusan Kita Bisa Menikmati Persekutuan Yang Tidak Terputus Dengan Tuhan That's Why In Romans 6 12 13 The Bible Again Reminds us Therefore Do Not Let Sin Reign In Your Mortal Body So That You Obey Its Last And Passions Do Not Go On Offering Members Of Your Body To Sin As Instruments Of Wickedness But Offer Yourselves To God In A Decisive Act As Those Alive Raised From The Dead To A New Life And Your Members All Of Your Abilities Your Entire Being Sanctified Set Apart As Instruments Of Righteousness That Is Yilded To God Roma Pasal 6 12 Sampai 13 Karena Itu Janganlah Dosa Menguasai Tubuhmu Yang Fana Sehingga Kamu Menuruti Hawa Nafsumu Jangan Terus Menerus Mempersembahkan Anggota Tubuhmu Untuk Berbuat Dosa Sebagai Alat Kejahatan Tetapi Persembahkan Dirimu Kepada Tuhan Dalam Tindakan Yang Menentukan Seperti Mereka Mereka Hidup Dibangkitkan Dari Kematian Ke Kehidupan Baru Dan Anggotamu Semua Kemampuanmu Dikuduskan Dipisahkan Sebagai Alat Kebenaran Diserahkan Kepada Tuhan Iyak Saudara Bisa Melihat Lagi Diulang Diulang Lagi Diulang Lagi Diulang Lagi Yesus Berkata Berhenti Berbuat Dosa I have Set You Free From The Bondage Dosa You Don't Have To Continue To Live In Sin Engkau Mampu Jika Engkau Mampu Untuk Tidak Berbuat Dosa Lagi Sekarang Saudara Sudah Mengerti Makanya Firman Tuhan Berkata Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Datang Kepada Yesus Kecuali Di Insyafkan Oleh Bapak Tuhan Sudah Memberitakan Kepada Kita Karena Sesuai Dengan Aturanku Engkau Harus Berhenti Berdosa Terlebih Dahulu Berhenti Terlebih Dahulu Mengizinkan Hatimu Yang Jahat Mengotorimu Yesus Berkata Berhenti Dan Aku Berkhidmat Anda Aku Berkhidmat Anda Dengan Tuhan 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 Tolak Untuk Berkhidmat Aku Berkhidmat Aku Akan Membaptismu Dengan Api Penghakiman Saudara Sudah Mengerti Kenapa Begitu Banyak Kristen Yang Tidak Pernah Mau Bertobat Dan Hidup Benar Tetapi Saya Percaya Semua Kalian Yang Ada Di RGM Kalian Akan Diberkati Tuhan Sebab Engkau Sudah Mengambil Keputusan Tegas Engkau Mau Bertobat Sebab Engkau Memilih Untuk Diatur Oleh Rok Kudus Sebab Engkau 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 Mau Merendahkan Hati Ditundukkan Dan Dibentuk Oleh Firman Dan Saya Percaya Setiap hari Kalian Berjuang Untuk Mau Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Teruslah Menjadi Dewasa Teruslah Bangkit Dan Menjadi Lebih Maju Lagi Asal Engkau Taat Pasti Engkau Akan Diberkati Ayo Sama-sama Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Atas Firman Malam Hari Firman Begitu Dasyat Dan Luar Biasa Terima 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 Terimakasih Tuhan Engkau Terus Menerus Memampukan Kami Agar Kami Mau Bertobat Sebab Tidak Diantara Satupun Kami Yang Sanggup Menolong Diri Kami Sendiri Kami Tidak Bisa Taat Kepadamu Kecuali Kami Diinsyafkan Oleh Tuhan Saya Boga Kami Terimakasih Tolonglah Tuhan Terus Menerus Insyafkan Hati Kami Sebab Kami Tahu Banyak Yang Terpanggil Tetapi Sedikit Yang Terpilih Dan Kami Sungguh Bersyukur Engkau Memilih Untuk Menginsyafkan Kami Dan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Sama-sama Yang Menerima Doa Ini Kami Katakan Amen 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 Amen